Israel saat ini terlanjam kekurangan senjata setelah sejumlah negara sekutunya menunda pengiriman senjata dan artileri tempur. Salah satu negara yang menunda pengiriman senjata ialah Australia. Perundaan ekspor senjata ini mulai dilakukan pemerintah Australia menyusul langkah Italia yang telah lebih dulu menyetop pengiriman senjata ke Israel. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya konflik antara negara Zionis itu dan gerakan pejuang hamas Palestina di jalur Gaza. Pemerintah Australia tak memberikan informasi lebih lanjut terkait alasan perundaan pengiriman senjata ke Israel. Namun salah satu yang menjadi pertimbangan untuk tidak melanjutkan rencana tersebut karena agresi Israel telah memicu lonjakan korban meninggal dunia di Gaza hingga tembus mencapai 26.000 jiwa. Dikutip dari Tribunews.com, imbas penangguhan ekspor senjata, kini militer Israel yang berada di jalur Gaza terancam mengalami krisis senjata. Media Israel bahkan melaporkan tentang memburuknya kepercayaan unit militer di jalur Gaza pada otoritas Benjamin Netanyahu. Hal ini bermula saat pasukan sebuah unit militer ionis diterjunkan untuk menghadapi hamas saat puncak operasi darat di Gaza. Namun pasukan tersebut tak mendapatkan senjata dukungan artileri. Masalah ini menyebabkan pasukan unit militer Israel itu mundur dari lokasi peperangan. Insiden yang tidak biasa ini letas menyebabkan krisis kepercayaan antara komandan kompi dan pejuang mereka. Download Tribunews sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.